Beliau ngomong sebegitu itu orang bukan besek, mancung yang tertunda Tapi insyaallah nafasnya irit, jadi hidupnya awet Kalau kayak beliau ini boros pemborosan, biasanya gak begitu awet Tidak apa-apa sempatnya melepuh surga Amin, derek, derek Pokoknya bagi ini aku dihajar apa tak jalan terus Aku semuanya pinter bagi ini Kalau ingin mengunisul lagi aku kaget, aku kaget Aku kaget, aku kaget, tak pikir orang ini serius Tapi aku dihajar mengunisul lagi Ini sudah saya mempersiapkan ilmu banyak di Pekalongan Pokoknya yang dihajar apa aku punya jawaban, Bapak Riz Kutuh pinter Tapi mungkin dites suaranya Malam hari ini saya kalau gak bisa jawab lagi Bahaya lagi Saya tadi sudah dites disuruh iftittah Maksudnya kan kayak kemarin lanjutannya yang diunisulah Lanjutannya yang diunisulah Kan waktu itu disampaikan di Batang Dikira saya gak ngelihat di Youtubenya Majlis Az Zahir Aku kayak Anwar Zahid Ngomong saya ini ada Enak Habib Dengar Rokadzain Sayang lihat saya mendengarkan Saya juga Zahir Mania Tak ikutin terus lanjutannya Saya ngajal ngomong apa meneh Ngomong apa meneh Awas ketemu gantian Alhamdulillah ternyata enggak Saya juga ngopin sama beliau Tidak Saya subhanallah saya muhibbinya Jadinya beliau Habib Abu Bakar As-Sukaaf Wali Kutub di Gursi Itu tiap hari Rabu Rabu malam kemis atau selesai malam Rabu Selesai malam Rabu Saya ngaji Jadi Saya santrinya beliau Mereka Orang saya garuk-garuk Kau orang ikhlas Saya santrinya beliau Saya ngeikhlas Salah ala Nabi Muhammad Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Ya Muayyad Ya Mumajad Ya Imaman Berarti gini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Habibi Ya Habibi Ya Muhammad Soalnya gatel Kalau beliau begini Ini kan memang biar lebih kuat Dan sunnah Kalau adhan itu kayak gini Itu sunnah Itu Dan nanti gini Ya Habibi Ya Muhammad Wahai kekasihku Wahai Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu disebut sebagai Arus Al 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 Alt Al 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 ya daya mumadjad ya imaman ya habibi ya muhammad nabi Muhammad itu disebut sebagai arus al-khafiqayni ya penganten khafiqayni itu dua golongan kanjeng nabi ku ngantene menung sojin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang sama-sama kita hormati kita muliakan segera para habaib, para kiai, para alim, para ulama para asatid, para asatidah yang hadir seluruhnya pada malam hari ini panjalanipun al-muqram al-habib Farid al-Jufri selaku ketua Zahir Mania Kabupaten Bojonegoro beserta seluruh jajaran pengurus Zahir Mania Bojonegoro wal-habib Zainal Abilin bin Ahmad al-Seggaf saking suluh dan akhirnya Bang Ali al-Babkhir dari Babat Jawa Timur wabib khusus pada beliau sahib al-bayt sahib al-bayt panjalanipun al-muqram al-alim kiai anwar zahid selaku pembina pendiri pondok pesantren Sabilun Najah Simo Simo Rejo Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur segenap jajaran pemerintahan yang hadir pada malam hari ini Forkopimda Kabupaten Bojonegoro Bapak Kapolres Bapak Wakapolres Bapak Dandim dan seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini Forkopimcam Kejamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Bapak Jamat Bapak Kapolsek Bapak dan Ramil beserta seluruh jajarannya Segenap pengurus Nahdlatil Ulama Baik dari jajaran Suriah Tanfidiyah Dari Gerakan Pemuda Ansor Fatayat Muslimat Ibnu IPPNU Rijalul Ansor Serta setoyor rekan-rekan Banser yang hadir pada malam hari ini Para Zahir Maniyah yang hadir seluruhnya Baik dari Kabupaten Bojonegoro ataupun dari luar Bojonegoro yang hadir yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren ataupun yang berada di luar lingkungan pondok pesantren yang mengikuti via layar tancap di luar situ Karena memang keterbatasan tempat jadi yang di luar sana banyak masih ada ribuan tapi gak bisa masuk tapi insyaallah yang ada di dalam sini dan di luar sana insyaallah semuanya dapat berkah yang sama malam hari ini seluruhnya yang mengikuti acara baik secara online ataupun secara offline malam hari ini via Youtube dan lain-lain mudah-mudahan seluruh hajat-hajatnya dan doanya dikuburkan oleh Allah SWT dan insyaallah mudah-mudahan selepas dari acara ini kita dijadikan manusia-manusia yang jauh lebih baik oleh Allah SWT baik dalam amal ibadah kita baik dalam perilaku kita baik dalam budi pekerti kita insyaallah baik insyaallah di dunia baik juga insyaallah di akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin dan mukimuki berkat solawat malam hari ini pondok pesantin Sabilun Najah ke depan semakin sukses semakin berkembang semakin bermanfaat dan insyaallah bisa melahirkan putra dan putri yang berguna bagi agama bagi nusa dan bangsanya Allahumma amin ya rabbal alamin yang menimba ilmu di tempat ini mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat jadi anak-anak yang birrul walidain anak yang tidak mengecewakan orang tuanya tapi membanggakan kedua orang tuanya Allahumma amin ya rabbal alamin dan kemudian yang hadir malam hari ini di luar sana sing jumlah-jumlah mudah-mudahan dan nikah Allahumma amin ya rabbal alamin terakhir muki-muki sing suara ini paling banter meru sholawatan utangin dan lunas Allahumma amin ya rabbal alamin nikwis lunas ocong utang mana is rampung mudah-mudahan orang dui utang beberapa belas jama'at zahir mania malam hari ini sukih kabih Allahumma bisa berlangkat ibadah haji dan umroh semua insyaallah amin ya rabbal alamin adamin saratai malam hari ini semangat sholawatan sing banter ojo nonton sholawat tapi sarang-sarang jarek maos maos sholawat karena jendangan hadir ke tempat ini bukan untuk nonton tapi ikut bersolawat mudah-mudahan satu persatu wajah kita dipandang oleh Nabi Muhammad mudah-mudahan satu persatu nama kita malam hari ini disebutkan dihadapan Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma amin ya rabbal adamin sallu alaih nabi Muhammad sallu alaih nabi Muhammad assalamualaikum salam selamat datang kami ucapkan kepada beliau Bapak K Haji oh tidak pakai K Haji Bapak Kiyai Khus Ipul yang baru hadir dari Pasuruan Alhamdulillah beri tepuk tangan kepada beliau malam hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah berkahnya acara kita malam hari ini apalagi saya sudah lama gak ketemu dengan beliau terakhir ketemu mungkin zaman saya belum jadi artis mungkin sampai saya jadi artis pun belum ketemu sama beliau malam hari ini ketemu Alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat panjang umur diberikan kemudahan kesuksesan kelanjaran dalam semua tugas-tugas beliau baik tugas dunia dan tugas akhirat beliau Allahumma amin ya rabbal alamin begitu juga dengan K Haji Anwar Zahid mudah-mudahan dimudahkan dalam dakwahnya diberikan kesehatan untuk terus membimbing kita semakin beriman pada Allah dan mencintai Rasulullah SAW untuk membuka acara malam hari ini saya pribadi mohon kepada K Haji Anwar Zahid untuk membacakan suratul fatihah kepada para arwah supaya lebih berkah malam hari ini saya tidak berani saya tidak berani jadi karena ini yang kita hormat haulnya adalah para kiai-kiai alim guru-guru saya jadi saya merawuhkan terlebih terlebih kita juga hormat maulid Nabi Muhammad SAW datuknya beliau adalah soal adab ketika saya yang doaif saya yang lemah saya yang pengen gandul beliau malah saya disuruh tawasul fatihah ngapun ten oke pokoknya malam hari ini saya kuasai semua malam hari ini ya biasanya saya berani gojlok tapi malam ini saya tak lho saya malam hari ini spesial edisi dari awal sampai akhir saya mau gojidah full jadi top top gak pakai saya gojidah cuman rogedah ayah hahaha terus yang terus keiki bilang aku hahaha 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 saya buka awal rukut ayah seberusnya karena itu saya rasa meruskan aku tak begitu hahaha 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 salam alai nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad alaih 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 istimewa untuk itu kita merasa bersyukur dan berdoa mudah mudahan kiai anwar zahid sekeluarga selalu sehat dan diberi kekuatan kekuatan untuk berdakwah dan bimbing saya berdoa saya berdoa ini anwar zahid luar biasa ini ini yang berdoa yang berdoa diundang kalau yang anwar zahid itu berdoa diundang insyaallah tahun depan kita mau undang syukur-syukur kalau habib ali bisa berangkat sekali anus pesisang Allahumma salli ala Muhammad belum apa terharu juga beliau duet itu tiktok itu yanwar zahid sama habib ali ini ada tiktoknya itu beberapa hari dilihat lebih dari 3 juta orang insyaallah viral 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 kayaknya kalau bisa kedua beliau itu jangan dibanding-bandingkan ini perlu kita minta duet seterusnya itu gak ada itu luar biasa duetnya itu duetnya duetnya kalah nasab kalah nasib kalah nisop menang nyosop kalau kalau berdoa ini duet ini ngopi bareng pintu langit untuk pergi kalau tidak ada tempat wisata halal jilat-jilatnya tapi selawatan insyaallah saya cekap insyaallah amin ya rabbal alamin dan berikutnya nanti insyaallah sebagaimana beliau sampaikan mudah-mudahan kita nanti bisa berselawat bareng dengan gus ipul dan gaji anwar zahid di mana tadi ngopi bareng pintu langit yang ada di priken kabupaten pasulang jawa timur insyaallah amin ya rabbal alamin terus yang kedua di mana kendari mengkendari di orang ngajak aku bahaya orang orang viral siap baron saya ngajak baron saya ngajak baron jendengan oke siap mudah-mudahan semuanya para kiai para habaibar guru guru kita sehat Allah amin ini semua saya yakin yang hadir ingin dengarkan ceramah beliau termasuk malam hari ini biasanya istri saya itu jarang ikut solawatan nama saya ini aku undangan pengajian ibu joko jarang melo tapi khususan malam hari ini dia tanya kapan mau lo ditempat nyakian war zahid tanggal 16 aku melo melo ibu joko berarti nge-fan nah tepuk tangan tepuk tangan istri saya itu malah saya dikucuk habis-habisan sama kiai anwar zahid malah nge-fan karo kiai anwar zahid ya beli wujudnya malah dihajar di luar panggung malah nge-fan karo senggit iya oleh karena itu malam hari ini saya mohon kiai anwar zahid untuk menyampaikan tausiahnya emang kiai anak-anak solawatan dulu kiai semangat kiai semangat kiai semangat kiai semangat kiai semangat kiai semangat kiai mongga Habib wa sallam Habib mongga mongga ini khusus santri dan santriwati saya hari ini mongga saya sedangkan ini ada permintaan lagu apa haa lagu apa apa prakrumah mokrom ayo mokrom semangat mulai mau santri di jendengah ayo ayo anak-anak hp nya diletakkan semua belum makan kali bukan malu habib mereka belum terbiasa lihat laki-laki ganteng aku rawani neruzki berarti selama ini melihat laki-laki hidung pesek sebenarnya beliau ngomong sebegitu itu orang bukan pesek mancung yang tertunda makasih tapi insyaallah nafasnya irit jadi hidupnya awet kalau kayak beliau ini boros pemborosan biasanya gak begitu awet tidak apa-apa sempatnya melepuh surga amin derek derek tapi mungkin di tes suaranya di tes suara ya malam hari ini saya kalau gak bisa jawab lagi bahaya lagi saya tadi sudah di tes disuruh iftittah maksudnya kan kayak kemarin lanjutannya yang di unisila lanjutannya yang di unisila kan waktu itu disampaikan di batang dikira saya gak ngeliat di youtube nya mati saya zahe itu kayak Anwar Zahe itu ngomong sebegitu enak Habibie dengarin enak Habibie dengarin enak Habibie dengarin subhanallah saya mohibbinya jadinya beliau habib abu bakar as-sukaf wali kutub digerse itu tiap hari Rabu Rabu malam kemis apa selesai malam Rabu selesai malam Rabu selesai malam Rabu dulu saya ngaji jadi saya santrinya beliau orang saya garuk-garuk kok ada orang ikhlas kalau saya santrinya beliau saya ngeikhlas salam ala Nabi Muhammad Allah SWT ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam ala Nabi Mustafa Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Mujitaba wa al-Muqtafa wa ana alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma baad saadad al-habaib al-fudula wal-a'izya fadilatil habib ali zainal habidin bin syukaf as-syukaf atsa'anallah bitulih hayatih wanafa'anallah bi'ulumih wa adamallah garamahu bidini wa dunya wal akhirah kita doakan habib kita yang bukan hanya milenial tapi juga ya milenial miliarder kita doakan beliau dikaruniai panjang umur fisihah wa afiyah terus menggelurakan semangat cinta Rasulullah terus menggelurakan semangat untuk dicintai Rasulullah s.a.w. sampai kita layak mendapatkan syafaatnya ada habib abdul rahman al-jufri para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang wajib kita taulimi hadir juga masya'allah gusipul kiai haji saifullah yusuf langganan gusipul ini yuk gus yuk 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 yai yuk pejabat dan pejabat yang paling yang kona'ah ini Gus Ibu mulai jadi menteri wakil gubernur wali kota beliau rito insyaallah lamun didatik ini ketua RT beliau tidak rito subhanallah sakmakin ngemban amanah dados sekjen BPNU di dongak nih mudah-mudahan bersama ketua umum Gus Yahya Halil Thakuf NU makin kuat NU makin solid NU tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala NU makin barokah NU makin mendunia karena memang NU ma'ruf NU masyur bukan cuman di Indonesia di seluruh dunia saya sering sampaikan dimana-mana saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang baru sampai bandara saya udah lihat tulisan NU smoking ngge ning korea ni bu lagak tekan bandara untuk tulisan NU smoking Allah hadir juga Pak Wakapolres Pak Dandim Pak Camat Pak Kapolsek Pak Andan Ramil seluruh pejabat para tamu undangan anak-anak santri sekalian wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah s.a.w seperti yang telah didawahkan oleh Habib kita yang saya nggak mampu untuk mensifati beliau karena saking kerennya saking gentlenya saking handsome nya saking gantengnya saya nggak ngelem karena memang ini fakta Masya Allah dan terima kasih saya sudah diwakili ceramahnya oleh beliau tadi saya tadi nggak ceramah terus nombor dongeng dongeng cerita cerita cerama itu tugasnya jenengat matur suwun dongeng-dongeng anipun nilainya jauh diatas ceramah dongeng an sangking Habib Ali Zainal Abidin as-sikaf tadi nilainya barokahnya jauh diatas ceramah subhanallah kalau dalam hadith kursi Allah menyatakan andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta Allah menciptakan jagat raya semesta dunia seisinya Allah menciptakan surga Allah menciptakan neraka Allah menciptakan langit beserta isinya rembulan matahari lintang apa mana mego mendung macam-macam Allah menciptakan bumi dengan tumbuh-tumbuhannya dengan binatang-binatangnya Allah menciptakan laut dengan airnya dengan garamnya dengan mutiaranya Allah menciptakan gunung dengan bebatuannya Allah menciptakan semua keindahan ini karena Rasulullah SAW andaikan bukan karena Rasulullah semua itu tidak akan diciptakan oleh Allah makanya untuk menggambarkan itu anak-anak apa sering sampaikan Tadi sempat dibaca bareng-bareng Ya Habibiyah Ya Allah ini saya mengajak orang gantengnya kami menyaut ini saya mengajak ke apa yang gantengnya kami tidak menyaut ayo dibayang ini Ya Habibiyah Ya Alhamdulillah ayo anak-anak sing banter sing banter Ya Habibiyah Ya Muhammad Alhamdulillah Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Alhamdulillah 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 tetap tersenyum mantan terus musuh terus ngomong kemantan akhlaknya seperti itu dan siapapun setinggi apapun pangkat jabatan, kedudukan kalah sama mantan maka setinggi apapun pangkat jabatan manusia dan siapapun orangnya kalah sama kemantan ya kayak lagi di majelis mantanan wali kota datang di acara mantanan, lunggo nisor sehingga lunggo nisor mantannya gak boleh metang-metang wali kota, eh lunggo wali kota ini aku mantannya di pelorot enggak, presiden datang di acara kemantan, tetap duduknya di bawah, yang di atas mantan, siapapun dan apapun jabatannya, kalah kalah tinggi jabatan sama Rasulullah SAW dan coba lihat semua makanan, semua hidangan itu disiapkan karena mantan tapi mantan itu makan cuma sedikit mantan lunggo kwade, dulang-dulangan enggak sampai saksendok sakspucu-sendok enak mantan lunggo kwade, dulang-dulangan telung piring ente mantan geragas, mantan selutak ambil sakspucu-sendok dikit enggak dihabisin yang seneng siapa? pengiring makanya diaranya pengiring pengpengan isinya piring HP bidin daharnya sedikit banget siang tukang ente enak, pengiringnya makanya siang tak cawi siakeh yang pengiringnya habib habib amangnya daharnya sedikit siang tukang ente enak yang pengiringnya rasulullah seperti itu dunia seisinya jagad raya seisinya diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad enggak aku enggak enggak biar umatku yang merasakan jadi prinsipnya rasulullah prinsipnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu gini kalau ada derita aku orang pertama yang menanggung derita itu umatku harus bahagia umatku harus sejahtera sampai beliau rela ketika lapar perut beliau yang suci dan mulia itu diganjil batu diikat kuat biar aku merasakan lapar asal umatku kenyang itu pemimpin itu pemimpin nek ono ena'e saya sebagai pemimpin orang pertama yang menanggung derita itu rakyat jangan sampai merasakan derita kalaupun terpaksa belakangan setelah saya remeh baru rakyat saya yang menderita tapi kalau ada enaknya rakyat saya warga saya masyarakat saya harus sejahtera duluan saya belakangan nek sekumanan mana ada sekarang pemimpin kayak gitu nep pemimpin saya ini nek ono ena'e watengku kudu genduk disik rekenengku kudu genduk disik rakyatnya di piyur-piuri BLT bantuan langsung kelas di piyur-piuri di piyur-piuri ngapun ten ngapun ten tapi leonolo rohe wargane sing dikorban dikari-kari sekarang masya Allah itu Rasulullah maka terus buktikan cinta kita kepada Rasulullah salah satu caranya ya tadi udah banyak didawakan oleh beliau melalui sholawat saya pernah ditanya sama orang kenapa sih baca sholawat kok pakai lagu kok pakai di lagu ini ini akhirnya tak jawab rungok no kopeng satu yang paling gampang mikir, moco Quran, sholawat bahkan Rasulullah Allah menyatakan baca Quran wajib pakai lagu siapa baca Al-Quran gak mau pakai lagu yang bagus bukan golonganku kata Rasulullah ziyinu aswadakum hiasi suaramu dengan bacaan Al-Quran wajib pakai lagu mereka apa satu lebih mudah menyentuh hati gampang masuk hati masuk otak masuk jiwa luweh ternyuh luweh khusyuk ya betas ngapun coba moco Quran kalau lagunya enak suaranya enak kayak suara beliau terus tartil tajwidnya bener makharijul hurufnya pas dibaca tartil biasa bismillahirrahmanirrahim tilkan rasuluh faddolna ba'uddohum ala ba'ud minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'uddohum darajat ayo coba kalau enggak pakai lagu salah moco salah kabah enggak lancar tajwidnya keliru enggak ngapain lagu enggak lancar bisa moco bismillahirrahmanirrahim tilkar til til tilkar rusuluh faddol 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 keri kok pakai lagu betas kita sulawatan mulai jam setengah delapan sampai sekarang jam setengah dua belas betah kenapa dilakukan 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 pemanengkuh yang khas andalanya ad-dinulana walhakkulana nanti kalau udah kayak gitu sampai jam luruh enggak mergok dilakukan ayo coba salawatan ayo mulai jam setengah itu ad-dinulana walhakkulana walkulana walhakkulana walhakkulana at-dinulana walhakkulana walhakkulana coba kayak tadi kayak tadi mughram mughram kalbi bihabbika mughram ya mustofan al-mukarram ya rasul allah ayo coba betah birang menit aslinya suaraku lumayan enak makanya kesipul tadi menyarankan kami disuruh duel duet maksudnya duet kami disuruh duet sepaya anwar jahit ini oleh barokai abe bidin ayo coba maaf 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 salawatan enggak pakai lagu enggak betah suwe tapi enggak pakai lagu kayak gini jutaan manusia terhipnotis ayo coba sampai enggak majelis salawat yang pakai lagu yang ada orang biro woy mongsi ji mongsi ji yang mau itu ayo baik paham kalau di majelis salawat yang ada lagu ayo salawat apa yang paling ampuh salawat sajarah monggo gak usah gak usah gak berlagu kok menang coba ngapun masjid nabawi jamaahnya selalu mudah selalu penuh sampai gak muat meloper makanya terus pelebaran 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 kenapa disamping fatillahnya tentu saja kalau di masjid haram pahalanya seratus ribu kali lipat jadi sampeyan sholat jamaah dua roka di masjid haram sama dua ratus ribu di masjid disamping itu yang manggil itu adhanil aku tak ngobesek menenak suara kusulam coba yang adhanil masya Allah denger adhan langsung dari masjid haram masjid nabawi dengan lewat hp lewat tv beda tanyakan sama yang udah pernah kesana langsung ngurung kok ini ulu pengkorok 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 rasanya kanan dunyol ini Allah wa ikhman wa 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 kum ini enak soni aslinya tutup suaranya ayo coba lewat masjid Allah masjid sepi soal sing adhani allahu akbar allahu akbar hanu watu esi salam hee hee ngono ini lene teko masjid haram hai alau sholat ayo Allah ayo coba adhan nge lagok nge halau sholah halau sholah sepikir masjidmu dibentongi watu wong iya ayo ngomong gak oleh di lagok ayo ngomong cangkemu eh sampai mendengar takbir di malam lebaran kenapa tersentuh hati aku nangis lagu ini ini harus katak kurungu allahu akbar allahu akbar allahu akbar meskipir gak karu karun setes setes pas selesai dosa ngomong tua gurung sampai jaluk sepura wong tua ngomong ngelask la ilaha ilaha ilallah ya Allah rasanya Allah akbar nangis-nangis padahal romantan nggak poso ini tuh takbir riyo-iyo nangis ayo sampean takbiran takbir keliling walaupun nggak ngerti-ngerti ini dahwhabibidin mau nggak apa-apa yang nggak boleh itu yang yang nggak boleh itu yang nggak hormat ini nggak ngerti-ngerti ini nggak ikhlas nggak apa-apa yang nggak boleh itu yang nggak hormat ada tiga hal saya pernah baca kitab yang andaikan ditimbang di sisi Allah itu beratnya hanya seberat sayapnya seekor nyamuk seberat sayapnya seekor nyamuk lari nyamuk siji kira-kira nopirang ton apa itu satu as-sholatu bila khudu'in wala khusyuin sholat yang nggak khudu' yang nggak khusyuk mudah-mudahan sholat kita kualitasnya makin bagus ya kualitas zuhir pakaiannya yang bagus ibu mu kenanya yang mahal kelambir itu lah setahun nggak ganti gelangnya kerompiong itu zolim itu namanya menghadap Allah pakaiannya harus bagus bapak juga sama baju lengan panjang sholat jamaah kaosan kaos partai bisa ya kaos partai kegeran gambar paku tulisannya coblos itu zolim aku pernah sholat jamaah ngarepku yang ada kaosan tulisannya yang moco ini wangidan yang moco pasaku aku tetap jongkrok yang lengan panjang yang bagus itu kualitas zuhir kualitas batin lebih maaf sekarang banyak orang yang sikapnya sikap sholat gerakan yang dilakukan gerakan sholat bacaan yang dibaca bacaan sholat tapi pikiran hati dan jiwanya sama sekali gak sholat gak nyambung ke Allah ini yang mungkin nilainya hanya seberat sayapnya seekor nyamu apapun yang bisa menghilangkan khusyuk harus kita lawan sampai sholat itu gak boleh nahan lapar gak boleh waktu sholat sudah masuk makanan siap jendengan lapar ini kira-kira didahulukan sholat apa makan makan selama waktunya masih longgar kecuali waktunya udah mepet kalau dipakai makan dulu waktu sholat habis ini wajib sholat dulu selama waktunya masih longgar makan dulu jangan sholat dulu kenapa kalau mendahulukan sholat sholatnya mesti kepikiran departemen perbadakan mesti Allahu Akbar kerucuk 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 dan sholatnya gak mungkin khusyuk mesti cepat Allahu Akbar untul-untul jadi dulik-dulik salam gobek-gobek langsung makan kalau mendahulukan makan sampai maaf gak boleh nahan kencing gak boleh nahan kentut kenapa ya nanti gak mikir Allah mikir kencing mikir kentut habis wudu kudu ngetut mau sholat eh nanti tut wudu maneh sholat ngumpet gak mungkin khusyuk Allahu Akbar assalamualaikum mesti langsung itu pertahanan kuat karena pertahanan gak kuat tetap tetap ditambah dua soalnya pertahanan gak kuat gak boleh ngumpet gak boleh wudu maneh yang kedua adzikru bilqaflah dhikir tapi hati ini gak nyambung nang gusti bukan bukan gak ngerti ini gak ngerti gak apa-apa sambian dhikir gak ngerti gak masalah selama sambian mau dhikir yang sambian dhikiri pasti akan datang saya sering sampaikan ngertimu gak penting pentingnya Allah sengjen dengan dhikiri dhikir itu nyebut misalnya sambian masuk masuk di warung jawa timur di pekalongan gak ngerti menu jawa timur tulisan sambil mercon sama penasaran udah sama nyebut pelayannya sambil mercon padahal sama gak ngerti sambil mercon itu apa gak lama pasti datang barangnya makanya sama nyebut kenang Allah dikir sama gak ngerti ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik gak ngerti artinya gak apa-apa sebut terus maka kebaikan kebaikan dan kebaikan Allah pasti akan diberikan kepada sampaian sama salawat juga gitu gak ngerti artinya gak apa-apa sayang terus pada salawat pasti syafaat Allah akan kita renkuh Allah Muhammad seperti Habib Ali Jainal Abidin harus mengerti harus mengerti tapi orang-orang yang ngisir orang-orang yang ngerti artinya 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 apa gak apa-apa gak apa-apa gak ngerti terus yang nomor telu ini itu yang jika ditimbang beratnya gak ada seberat apa namanya sayapnya seekor nyamuk maaf-maaf Habib Ali Jainal Abidin juga udah sering menginstruksikan kepada seluruh Zahir Mania dimanapun dan seluruh pecinta salawat dimanapun bersolawat harus maaf-maaf maaf-maaf kadang-kadang ada beberapa diantara teman-teman kita yang salawat sambil joget-joget itu gak dibenarkan salawat ngawur bokong dan maaf-maaf banget lagu pun lagu salawat kalau ada unsur merendahkan kalau ada unsur melecehkan menurut saya juga kurang bagus dilakukan dilakukan tapi tetap dalam koridor lagu yang sopan yang beradab lagu yang bagus saya sampai pernah mencontohkan ya maaf ya demi Allah tidak ada unsur untuk merendahkan memberi contoh yang gak bagus bener loh kadang-kadang penggalanya kurang pas kayak itu dipakai lagu gundul-gundul pacul misalnya ini menurut saya kok kurang bagus nah ya rey ayo rey apa maksudnya merhaban yang nurul ayini bagi lagu adam badukun ayo misalnya adam merhaban sedang ngobati nur ayini ngawur laku-laku kanan katanya digunah-gunah huseini ngawur semoga akhirnya disambil komat kamit mulut merhaban karo sahlam lena perkara ngunung-ngun aku juara ngunung-ngun tapi awas kalau sampai ada nilai merendahkan lagu-lagu tapi juga ngawur malah kadang ada yang ngomong kalau yang penting sholawatan mendem gak apa-apa kalau yang penting gelam sholawatan ambil mendem gak apa-apa menggedek ini ngomong kalau yang asal mendem ayo ngomong sholawatan mendem seperti waras tidak apa-apa kalau yang benar ngomongin kalau yang mendem kalau yang lontek kalau yang gendam kalau yang itu sholawatan waras mendem waras gendam yang penting sholawatan mendem gak apa-apa gendam gak benar bahas sholawatan kamu ambil mendem muci kanjeng nabi kamu ambil mendem ngomong sampai ngapunten ngapunten joget-joget yang berlebihan gak diperbolehkan sampai diatur ada tari sufi mudel makan api ada filosofi ini ungkapan cinta kadang gak nah joget-jogetan terus demik-demikan bokong Allah Allah wa laquwada ilham bila apa-apa di majlis sholawatan mendem mendem gak benar blast gak benar blast nanti anak-anak ngomong pacaran gak apa-apa sempeteng sholawatan mendem gak apa-apa sempeteng sholawatan gak kira waras mendemu orang mergokwe melu sholawat mergokrapopo ini orang-orang berpikir yang orang-orang orang-orang mendem orang-orang mendem ditunggui ditunggui kali walini buatan mendem dinteni sak kelengre ditunggui aku mendem rapopo 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 tak tunggui begitu waras begitu waras diulangi wudhu diulangi wudhu terus sholat diulangi wudhu dijak sholat dijak wiridhan wiridhan ashrab birtok dikenal 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 sholawat suai-suai mendem waras mendem yang penting sholawatan itu jamin yang mendem sholawatan terus langsung mendem waras kemudian terus diperkulinan malahan malah diperkulinan melu sholawat insyaallah mendem waras melu sholawat insyaallah nakal waras yang maras sholawatan tapi jadi kata-kata menikmati habib umar al-mutahad insyaallah menikmati 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 Allah yang terima kasih sampai menikmati saya asli ini saya sampai habib saya sehat badan meler terus inginan itu buntu meler terus tapi subhanallah disamping bilang tidak apa-apa sehat vitamin C waras waras alhamdulillah tak kelimik waras menikmati 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 minyak angin sampai ini saya ambu tapi baru kayu sholawatan minyak angin minyak kayu putih masyaallah minyak angin minyak kayu putih berarti puni-puni pun betul senjata tidak bukan betul senjata alhamdulillah alhamdulillah beliau kurang sehat kurang sehat kondisi kesehatannya kurang sehat beliau maksa rawah mereka karena itu menteri agama tidak sakit rawah mungkin yang saya tidak rawah bisa rapena alhamdulillah barokai sholawatan sehat kulo sehat kusipul sehat sedoy waras kabeh dohir batini waras kabeh dohir batini nyewun pandungu habib pesantren menikah langkung barokah insyaallah kami rutinan tiap tahun majelis maulid dan haul sekaligus apa namanya kepingin barokai poroh habaib jadi kulo kepingin barokai poroh habaib tiap tahun wajib menghadirkan habaib guru kulo minas sadah alhamdulillah kata guru kulo aku kok pamer habib kulo pengen barokai poroh habaib kulo pengen barokai poroh habaib diriyat rasul wajib 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 makatan ayo salawatan mana anak-anak ini habib ini besok sebagian anak-anak kami libur jadi anak-anak yang sudah dijemput oleh keluarganya mungkin nanti setelah acara ini kalian diizinkan pulang yang beres dengan syarat maknanya kitab lengkap setelah dicek oleh pengurus maknanya kitab lengkap kalau ada kitab dari baik kitab ngaji sorogan ngaji weton ngaji medresa dinia kalau maknanya tidak lengkap tidak dikasih surat izin dan tidak bisa pulang sudah diterapkan seperti itu anak-anak yang dapat surat izin berarti insyaallah maknanya kitab lengkap itu kami terapkan setelah mau pulang anak-anak wajib setor semua kitab yang dikaji baik kitab sorogan kitab ngaji weton kitab metrusa dinia dicek satu persatu kalau ada yang tidak lengkap wajib nembel yang mana lengkap baru dapat surat izin baru boleh pulang legal lengkap berarti benar nanti yang sudah dapat surat izin berarti kalian boleh pulang balik tanggal 27 demikian mari anak-anak tolong yang semangat ini kita di fase akhir salawatan ini paling barokai sampaian yang semangat ayo saya ngantuk melek saya ngantuk melek awas saya ngantuk keri gak kecangking kantung nabi ayo melek kabeh anak-anak terutama ayo ayo kita mau hormat rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah rasulullah hadir di majlis ini yakin rasulullah hadir di majlis ini rasulullah memandang kita rasulullah tersenyum memandang kita rasulullah bahagia menyaksikan kita malam hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dihatikan jazakallah ahsan jazakallah khair kepada beliau guru kita kehajaan warzahid yang telah memberikan nasihatnya tawsiahnya untuk kita malam hari ini semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa merubah yang mendengarkan tadi menjadi lebih baik menjadi lebih sempurna dalam ibadah kepada Allah dan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi apa yang beliau sampaikan tadi murni semata-mata karena kecintaan beliau kepada umat kecintaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya ada yang tersinggung dengan ucapan kean warzahid berarti ceramahnya sukses tapi kalau ceramah tidak ada yang tersinggung berarti tidak sukses ceramah yang tersinggung itu ibarat penyakit penyakit kalau kena obat itu pas obatnya pasti penyakitnya juga ikut hilang ikut-ikut sembuh ikut merasakan sakitnya penyakitnya jadi murni apa yang disampaikan oleh beliau saya yakin saya menjelisasi bahwa kecintaan beliau terhadap umat kecintaan beliau kepada masyarakat agar apa agar kita semakin menjadi umat yang berkualitas dalam beribadah kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada khususnya malam hari ini semakin lama semakin banyak solawatnya semakin banyak kecintaan kepada Nabi Muhammad semakin diselamatkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi manusia-manusia yang berbobot berkualitas akhlak yang baik budi pekerti yang baik kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal adami ini khususnya terakhir seolah alaihi wasallam saya bawa khususnya terakhir lima khususnya saya jadikan satu